hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah dan barokah buat kita semuanya yang banyak pada kali ini apa ya ini ya kita akan memasang plafon tahun 2008 ya temen-temen plafonnya kebetulan udah ya kayaknya enggak ada covernya memang ya jadi plafonnya itu kita buka dulu lah ya Nah plafonnya seperti itu ya temen-temen ya nggak ini plafonnya waduh kalau kita lihat sangat ini sekali sangat enggak enak sekali dipandang jadi langsung aja yuk kita ini nanti kita belajar bagaimana cara pemasangannya ya temen-temen ya kebetulan saya juga sudah beli covernya ataupun plafonnya nah ini nah saya udah beli plafonnya ini ini plafonnya asli Grand Levina original ya nanti baru sampai semalam nah ini yang atas warna hitam nah warna hitam untuk temen-temen mungkin ada yang ingin beli apa namanya plafon seperti ini nanti bisa Hai japri aja di bawah harganya enggak mahal cuma sekitar bukan promosi enggak ya saya promosikan punyaan temen-temen aja ini saya beli kemarin itu 400 udah nyampe ke sini ya nih yoh nanti kita langsung aja kita pasang ya kita buka dulu ininya ya hai 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 oke langsung kita buka aja hai 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 oke hai 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 quello hai 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 ya temen-temen ya ini ini nanti untuk sepionya Oke kita langsung buka bagian dalamnya dulu kita buka ini dulu ya untuk ini sepertinya nanti kita langsung teplokkan disini aja ini ya temen-temen ya ya apapun kita lihat dulu lah ya coba dulu untuk membukanya ini kita buka ini kita sama kita buka ini kita buka ini untuk bukanya ini waduh gimana ini ya Oh ini kita tarik ke belakang ya temen-temen ya untuk bukanya ini ini kita tarik belakang nah ini batu ini ada cantolanya nih ah nah ini Hai nah cantolanya seperti itu tuh ah seperti ini jadi kita begini posisinya kita tarik ke belakang begini lalu kita congkel gini macam ketut gitu ya simpan dulu sini sudah itu ini kita buka dulu ini temen-temen ya ini ada ininya ya umurnya Oh luar rasapnya apa ini Oh gandeng sama ini tadi gandeng bodi sama ini ya kita taruh sini agak hilang ini kita buka kita lihat dalamnya seperti apa ya temen-temen ya Oh pucut hahaha oke ini ada tarikannya ini ada tarikannya ini ya temen-temen ya sebentar ya ini ini kameranya mau taruh dimana ini bentar 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 ini nah nah ini baru kita buka ini dulu ya sebentar ya teman-teman ya Oke sudah kita buka sekarang giliran kita buka yang ininya ya ini kita tarik aja begini lalu kita buka penerolanya ini ini penerolanya ini kita buka pakai ini aja bisa ini ya upeng nih kita coba dulu nah ini sampai yang plusnya ini obeng plusnya ini kita masukkan ke sini jadi begini ah anioh agak ternyata buka sedikit lalu kirian sini agak ada yang bantu Nah unduduh Duduh 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 drewıyı sudah terbuka ya teman-teman ya ini cara bukanya nih ini nih ah nih jadi nggak kelihatan ya teman-teman ya oke nah ini pengancingannya tuh ini kanan-kiri ini ini pencetan ini ya jika ditekan sini ditekan ini pakai jempol saya ini dia delap di sini pun kalau ditengkel juga dia delap tenggelam makanya di saat kita masukkan dengan begini cekrek dia langsung ngancing ini sudah sekarang kita masukkan untuk yang ininya kita buka Hai ini kita buka dulu Wah kok kendu ini agak kenceng ini untung ini sambil kita mau ganti pelapan pastikan ini umurnya ini jangan sampai hilang ya kita simpan nanti kalau kita hilang wah repot nanti ya repot nggak dambur maaf ya temen-temen ya ini pakai tangan satu aja nih nggak dulu umurnya udah mau nanti aku ceklok nanti aku ceklok temen-temen nah nih Oke Oke sudah kebuka kita taruh juga di sini nih temen-temen kita simpan sini murnya udah deh ah sepertinya itu aja ya untuk Hai pemasangannya ya dan nanti kita ini tangan saya masuk nih ya ini masuk jadi kita masukkan di sini Hai ini juga sama ini hanya ini tangan saya masuk apapun kita try kita tes kita coba dulu ya Oke bentar saya ambil dulu ininya pelaponnya ya temen-temen ya Hai Oke teman-teman jadi yang belakang dulu ya dimasukkan ya belakang dulu paskan kuraketok sayang sambil aku kita tekan karena ini ada lubangnya tadi ini pokoknya atasnya ini harus masuk ke dalam sini dekatkan sini saya masukkan ke dalam sini ini 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 kurang lebih ini eh oke pastinya nih ini kita buka lagi ini 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 kita tidih pakai ini apa jangan ini karet 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 oke ini nampak ceket dulu ya udah udah bukanya baru ini baru dari ini saya terlihat ini saya mau dia ya itu saya yang selamat menikmati pasang lagi lampu pemasangan lampu kata siap kacit habis kacit 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 kita pasang clip ini clipnya masanya gini ya jangan gini lagi kebalik lagi oke apa-apa nanti dibersihkan peserung guys belum ya Allah sabar mas aku terkenal halal halal jadi kita selamat menikmati oke ini kita pasang kembali cekrek ini nanti kita pasang sini ini kita pasang kembali pemasangan karet oke teman-teman nah jadi ini hasil akhir dari plafon semrawut tadi ya sekarang kita sudah pasang ini depannya mukanya seperti ini ya ini nanti kita tinggal pasang lampu kembali jadi mungkin begini kurang luwehnya jadi nanti teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah kalau teman-teman punya plafon yang sama seperti punyaan saya dedel duel ya jadi teman-teman mungkin itu aja sedikit sharing tentang pemasangan plafon grand mag mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih buka cah ganteng mas Rio nah itu ya oke itu aja teman-teman yang baik datangnya daripada Allah yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri untuk itu saya akhiri akhiri kalam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih